Hinaklana. Bab 125. Kelicikan gak putkun yang memalukan. Mendengar orang yang ditawan gembong-gembong mokau itu adalah ibu gurunya, sungguh kejut lenghou tiong tak terkatakan, segera ia bermaksud menerjang keluar untuk menolongnya. Tapi segera ia ingat dirinya tidak membawa pedang, tanpa pedang kepandainya sukar menandingi tokoh-tokoh sebagai Kak Tiang Lo dan kawan-kawannya itu. Karena itu ia menjadi cemas. Kemudian terdengar Kak Tiang Lo bertanya pula, ilmu pedangnya gak itu cukup liai, kira bagaimana saudara toh menangkapnya? Ah, tahulah aku, pakai obat, bukan toh Tiang Lo tertawa, jawabnya, perempuan ini masuk sebuah hotel dalam keadaan seperti orang linglung, tanpa pikir ia terus makan minum. Orang suka memuji betapa hebat bininya gak putkun, nyatanya juga orang ceroboh begini, diam-diam lenghou tiong sangat keusar karena ibu gurunya dihina, ia pikir sebentar akan kubinasakan semua. Cuma saja tidak membawa senjata, kalau dapat merampas sebatang pedang segala urusan tentu akan dapat dibereskan. Terdengar pula Kak Tiang Lo berkata, setelah bini gak putkun kita bekuk, maka segala urusan menjadi mudah diselesaikan. Saudara toh, persoalan sekarang adalah kira bagaimana memancing gak putkun ke sini, lalu bagaimana bila dia sudah terpancing kemaritanya toh Tiang Lo. Kak Tiang Lo merenung sejenak, lalu menjawab, kita gunakan bininya sebagai sandra dan paksa dia menyerah. Suami istri gak putkun terkenal sangat rukun dan baik, tentu dia tak berani membangkang, benar juga saudara Kak, kata toh Tiang Lo. Khawatirnya kalau gak putkun itu berhati kejam, cintanya kepada seng istri tidak mendalam, tidak setia pula, maka bagi kita menjadi rada runyam, ya, ini memang, memang. Eh, eh, bagaimana pendapatmu, saudara Sih tanyakan Tiang Lo tiba-tiba. Di hadapan kedua Tiang Lo, Chai Hei merasa tidak hak bicara dan terserah saja, sahut orang sisi. Sampai di sini, tiba-tiba dari arah barat sana ada suara orang bertepuk tangan tiga kali, Dari suara tepukan tangan yang berkumandang hingga jauh itu dapat dipastikan luwekang orang itu pasti tidak rendah. Ah, bau Tiang Lo sudah datang, ujar toh Tiang Lo. Dalam sekejap saja tertampak dua orang berlari datang dari jurusan barat sana dengan cepat luar biasa. Eh, bau Tiang Lo juga ikut datang, katakan Tiang Lo. Diam-diam lengho Utiong mengeluh. Tampaknya kedua orang yang baru datang ini berkepandaian lebih tinggi daripada kat dan toh Tiang Lo. Kalau bersenjata tentulah tidak perlu gentar, tapi bertangan kosong, inilah yang susah. Dalam pada itu terdengar kat Tiang Lo sedang menyambut kedatangan kedua kawannya, Selamat datang pau, bau Tiang Lo. Saudara toh telah berjasa besar, dia berhasil mebekuk istri gak putkun, wah, bagus. Selamat. Selamat kata seorang tua di antaranya dengan girang. Lengho Utiong merasa suara satu-dua gembong mokau itu seperti sudah dikenalnya, ia pikir barangkali dikenal ketika dihakbogah dahulu. Dengan lewekang lengho Utiong yang tinggi ia dapat mendengar jelas suara percakapan orang-orang itu, cuma dia tidak berani melongok untuk mengintip. Ia tahu orang-orang itu adalah gembong-gembong mokau yang liai, sedikit bersuara saja pasti akan ketahuan. Sementara itu kat Tiang Lo lagi berkata, Pau dan bok Tiang Lo, kami di sini sedang berunding kira bagaimana memancing gak putkun ke sini agar kita dapat menawannya, lalu bagaimana rencana kalian tanya seorang Tiang Lo yang baru datang itu. Dari suaranya yang berwibawa itu dapat diduga tentu Pau Tiang Lo adanya. Suara Pau Tiang Lo inilah yang dirasakan sudah dikenal baik oleh Lengho Utiong. Seketika kami masih belum mendapatkan akal yang bagus, ujarkan Tiang Lo. Tapi dengan tibanya Pau dan bok Tiang Lo, tentu akan diperoleh akal baik. Kabarnya dia telah membutakan kedua Matu Chow Lengtan dengan ilmu pedannya yang hebat sehingga menjago kalangan pertandingan di kosan tempoh hari. Konon dia telah memperoleh Pisya Tiam Hoat asli dari keluar Galen, maka jangan kita memandang enteng padanya. Sebaiknya kita mencari suatu jalan yang sempurna untuk menghadapinya, ya, dengan kekuatan kita berempat rasanya belum tentu akan kalah, tapi juga belum tentu dapat menang, ujar Toh Tiang Lo. Kukira Pau Tiang Lo tentu sudah punya perhitungan, silakan katakan saja, ujar bok Tiang Lo. Mesti aku sudah memperoleh suatu akal, tapi hanya akal biasa saja, mungkin akan ditertawai kalian, kata Pau Tiang Lo. Pau Tiang Lo terkenal sebagai gudang akal Tiaw yang sinkau kita, dua pikiranmu pasti sangat baik, serubok, kat, dan Toh Tiang Lo berbareng. Akalku ini sebenarnya suatu keruk yang bodoh, ujar Pau Tiang Lo. Kita gali saja suatu liang yang dalam, diatasnya ditutup dengan ranting kayu dan kerumput sehingga tidak kelihatan sesuatu tanda apa-apa, lalu kita tutup hiat sepenting perempuan ini dan menaruhnya di pinggir liang itu untuk memancing kedatangan Gak Put Kun. Bila dilihatnya Seng Bini menggeletak di situ, tentu ia akan berlari-lari datang menolongnya dan, blong, awuhuh, sambil bicara ia pun bergaya seperti orang kejeblos ke dalam lubang, maka tertawalah ketiga Tiang Lo tadi dan lain-lain. Akal Pau Tiang Lo sungguh hebat, ditambah lagi kita berempat semiunyi di tepi liang jebakan itu, begitu Gak Put Kun kejeblos, serem tak empat senjata kita menutup rapat mulut lubang sehingga Tiada memberi kesempatan padanya untuk melompat naik ke atas, kata Bok Tiang Lo dengan tertawa. Ya, namun dalam hal ini masih ada kesukaran juga, ujar Pau Tiang Lo. Kesukaran Bok Tiang Lo menegas. Ah, benar, tentu Pau Heng khawatir ilmu pedang Gak Put Kun itu terlalu aneh, sesudah kejeblos ke dalam lubang masih sukar bagi kita untuk membekuk diadugaan Bok Heng memang tepat, kata Pau Tiang Lo. Sekali ini tugas yang dibebankan kepada kita oleh kau cuh adalah menghadapi tokoh utama Gak Tiang Pei yang baru bergabung itu, mati atau hidup kita sukar diperhitungkan. Bila kita dapat gugur bagi tugas adalah sesuatu yang gemilang, hanya saja nama baik dan kewibawaan kau cuh yang akan kita rugikan. Maka menurut pendapatku, di dalam lubang jebakan itu rasanya kita masih perlu menambahkan sedikit apa-apa, aha, ucapan Pau Tiang Lo benar-benar sangat cocok dengan seleraku, seru toh Tiang Lo. Aku membawa pehkoa siyaung hunsan, bubuk penghilang ingatan, dalam jumlah cukup, boleh kita tebarkan bubuk ini di antara daun-daun dan rumput-rumput penutup lubang jebakan. Begitu Gak Putkun ke jeblos, tentu dia akan menarik napas panjang-panjang untuk berusaha melompat ke atas, akan tetapi, hahaha, sampai di sini kembali mereka bergelak tertawa bersama. Nah, urusan jangan ditunda, silakan lekas atur seperlunya, kata Pau Tiang Lo. Di mana sebaiknya lubang jebakan itu digali dari sini ke barat, kira-kira digali jauhnya adalah sebuah jalan kecil yang berbahaya, sebelahnya jurang yang curam, sebelah lain adalah dinding tebing yang tinggi. Bila Gak Putkun benar-benar datang kemari, tak bisa tidak dia harus melalui jalan itu, bagus, marilah kita meninjau ke sana, ajak Pau Tiang Lo sambil mendahului melangkah pergi, segera orang-orang lain mengikut di belakangnya. Leng Hau Tiang pikir untuk menggali lubang jebakan tentu takkan dapat diselesaikan mereka dalam waktu singkat, sebaiknya aku lekas pergi memberitahukan ingin, setelah ambil pedang akanku kembali ke sini untuk menolong Sun Yiu. Begitulah setelah gembong-gembong Mo Kau itu sudah pergi jauh, segera ia memutar balik ke arah datangnya tadi. Beberapa li jauhnya, tiba-tiba didengarnya suara keletak-keletuk, suara menggali tanah. Kiranya disinilah lubang jebakan yang akan mereka gali itu, demikian ia membatin. Segera Leng Hau Tiang sembunyi di balik pohon, ia coba mengintip ke sana. Menarah empat anggota Mo Kau sedang sibuk menggali tanah. Kini jaraknya sudah dekat, seorang dapat dilihatnya dari arah samping, ia menjadi terkejut. Kiranya orang ini adalah Pau Tai Icoh yang pernah dikenalnya di BWC di tepi Soho, Hang Chiu, dahulu. Pantas mereka memanggilnya Pau Tiang Lo, kiranya adalah Pau Tai Icoh. Dahulu Leng Hau Tiang telah menyaksikan Pau Tai Icoh membereskan Ui Tiongkong dengan sekali hantam saja, ilmu silatnya sangat tinggi. Memang Pau Tai Icoh merupakan tandingan yang kuat bagi Gak Put Kun, sungguh pilihan yang tepat Kale Y.I.M. Ingo Heng mengirimkan jagonya. Kale orang-orang Mo Kau itu menggali tanah juga rada aneh. Mereka tidak membawa pacul atau sekop dan sebagainya, maka senjata mereka yang berbentuk kapak, tombak, dan sejenisnya lantas digunakan sebagai penggali. Lebih dulu mereka mendongkel tanah, lalu dengan tangan mereka mengorek tanah yang sudah gembur itu. Kale demikian sudah tentu makan waktu, tapi dasar ilmu silat mereka tinggi, tenaga mereka kuat, maka hasil galian mereka pun cukup cepat. Lantaran jalan yang harus dilaluinya terhalang oleh galian tanah orang-orang Mo Kau itu, terpaksa Leng Hau Tiang tak dapat lewat ke sana untuk mengambil pedang dan mencari ingin. Ia heran, sudah jelas mereka mengatakan akan menggali lubang di tepi tebing yang curam sana, mengapa sekarang ganti tempat. Tapi segera ia pun paham duduknya perkara, tentunya jalan di pinggir tebing itu batu-batu pada sebelah K, dengan sendirinya sukar menggali lubang di sana. Rupanya Kak Tiang Lo itu tidak punya otak dan cuma sembarangan omong saja. Dalam pada itu didengarnya suara Kak Tiang Lo sedang berkata dengan tertawa, usia Gak Putkun itu sudah lanjut, tapi bininya ternyata masih begini muda dan cantik pula, muda kau bilang. Ku taksir sudah lebih empat puluh, toh Tiang Lo menanggapi dengan cengar-cengir. Eh, kalau Kak Tiang ada minat, nanti bila Gak Putkun sudah kita bekuk, biarlah kita laporkan kau cu dan boleh kau ambil perempuannya mengambilnya sih. Tidak perlu, untuk main-main saja ku kira masih boleh juga, kata Kak Tiang Lo dengan tertawa. Tidak kepalang gusar Lengho Utiong, ia pikir kawanan anjing yang berani menghina ibu guru ini nanti pasti akan kubinasakan satu per satu. Lantaran suara tertawa Kak Tiang Lo itu kedengaran sangat menjijikan, tanpa terasa Lengho Utiong melongok untuk melihat apa yang dilakukannya. Ternyata Kak Tiang Lo itu sedang mencubit sekali di pipi Gak Hujin. Rupanya Gak Hujin tidak mampu bergerak berhubung Hiacu tertutup, maka orang-orang Mokau itu serentak tertawa gembira. Wah, tampaknya, Kak Heng sudah tidak sabar lagi, apakah kau berani bereskan perempuan ini di sini juga kata Toh Tiang Lo dengan tertawa. Dengan murka seketika Lengho Utiong bermaksud menerjang keluar tanpa peduli diri sendiri tak bersenjata. Tapi lantas terdengar Kak Tiang Lo menjawab, kenapa tidak berani? Soalnya aku khawatir menggagalkan tugas yang dibebankan kau cu kepada kita. Ya, memang, ujar Pau Tai Co dengan nada dingin. Sekarang Kak Tiang Lo dan Toh Tiang Lo silakan pergi memancing kedatangan Gak Putkun. Diperkirakan satu jam lagi segala sesuatu di sini sudah selesai diatur, berbareng Kak Tiang Lo dan Toh Tiang Lo mengiakkan. Lalu mereka berlari ke jurusan utara. Kepergian kedua orang itu membuat suasana di lembah pegunungan itu kembali sunyi, yang terdengar hanya suara tanah digali saja, terkadang suara Bok Tiang Lo yang memberi petunjuk ini dan itu. Lengho Tiong tidak berani bergerak di tempat sembunyinya di tengah semak-semak rumput. Ia pikir Inying tentu akan khawatir bila sampai sekian lamanya dirinya tidak kembali. Kalau Inying menyusul kemari, tentu dia dapat menyelamatkan Sunio, sebab orang-orang Mokau ini tentu akan tunduk kepada perintah tuan putri mereka. Dengan demikian dirinya juga terhindar dari pertarungan dengan gembong-gembong Mokau. Berpikir sampai di sini, ia merasa makin lama tertahan di situ menjadi lebih baik malah. Tidak lama, didengarnya orang-orang Mokau itu sudah selesai menggali, di atas lubang galian mulai dipasangi ranting kayu dan rumput, ditaburi pula bubuk racun, di atasnya ditutup lagi dengan rumput-rumput pula. Pautai Icoh berenam lantas menyusup ke tengah semak-semak di samping lubang jebakan itu untuk menantikan kedatangan Gak Put Kun. Leng Hau Tiong mengincar baik-baik sepotong batu di sebelahnya dan telah ambil keputusan tetap bila nanti seng suhu tampaknya akan kejeblos lubang jebakan, segeranya akan melemparkan batu besar itu ke lubang itu, dengan demikian gurunya tentu takkan masuk perangkap musuh. Begitulah, dalam suasana sunyi baik Leng Hau Tiong maupun Pautai Icoh dan bergundalnya sama pasang kuping untuk mendengarkan kalau ada suara lari Gak Put Kun yang sedang mengejar Kap dan Toh Tiang Lo berdua. Agak lama kemudian, di tempat jauh tiba-tiba terdengar suara jeritan orang satu kali, tapi bukan suara orang lelaki melainkan suara orang perempuan, jelas Leng Hau Tiong mengenali itulah suaranya ing-ing. Leng Hau Tiong menjadi serba bingung, entah jeritan ing-ing itu disebabkan kepergok Gak Put Kun atau kaget bertemu dengan Kap Tiang Lo berdua. Tidak lama lantas terdengar suara orang berlari mendatangi, satu di depan dan seorang lagi di belakang. Terdengar suara ing-ing sedang berteriak, Engkoh Tiong, gurumu hendak membunuh kau, jangan kau keluar Leng Hau Tiong terkejut, ia tidak paham mengapa gurunya hendak membunuhnya. Dalam pada itu ing-ing lagi berteriak-teriak pula, Engkoh Tiong, lekas lari kau, gurumu hendak membunuh kau lalu munculah nona itu dalam keadaan rambut kusut masai, tangan menghunus pedang, tapi berlari-lari ketakutan dikejar Gak Put Kun dari belakang. Tampaknya belasan langkah lagi ing-ing akan kejeblos ke dalam lubang perangkap yang digali orang-orang lelokau tadi, keruan Leng Hau Tiong maupun Pau Tai Icoh dan lain-lain sama kebuakan dan bingung. Sekonyong-konyong Gak Put Kun melompat ke depan, sekali cengkeram dapatlah ia pegang punggung si ing-ing, kedua tangan nona itu terus ditelikung ke belakang. Seketika ing-ing tak bisa berkutik lagi, pedangnya jatuh ke tanah. Gerak Gak Put Kun itu sungguh cepat luar biasa. Leng Hau Tiong dan Pau Tai Icoh sama sekali tidak sempat memberi pertolongan. Ilmu silat ing-ing sendiri sebenarnya juga sangat tinggi, tapi ternyata tidak mampu melawan, sekali dipegang lantas kena. Keruan Leng Hau Tiong menjadi khawatir, hampir-hampir ia berteriak. Namun si ing-ing masih berseru padanya, engkoh Tiong, lekas lari, gurumu hendak membunuh kau air mata memenuhi kelopak mata Leng Hau Tiong saking terharunya, ternyata ing-ing hanya memikirkan keselamatannya tanpa menghiraukan bahaya sendiri. Dalam pada itu Gak Put Kun telah menutup beberapa kali hiat cu bagian punggung ing-ing sehingga nona itu terkapar tak berkutik. Pada saat itulah Gak Put Kun melihat istrinya juga menggelepak di sebelah sana tanpa bergerak. Ternyata Gak Put Kun tidak menjadi gelisah, dengan tenang ia periksa keadaan sekitarnya dan ternyata tiada sesuatu yang mencurigakan. Dasarnya Gak Put Kun memang sangat cerdik, melihat seng istri menggelepak di situ, terang di sekitarnya, penuh tersembunyi bahaya yang mengancam, bahkan ia tidak berusaha mendekati dan menolong seng istri, sebaliknya ia berkata dengan suara hambar kepada ing-ing, Y.I.M. Toa Sio Chia, keparat Leng Houtiong itu membunuh putri kesayanganku, tentunya kau pun ambil bagian atas perbuatan itu bukan kembali Leng Houtiong terkejut, ia tidak habis paham mengapa gurunya menuduhnya membunuh Sio Sumoainya. Maka terdengar ing-ing sedang menjawab, Lim Pengci yang membunuh putrimu, apa sangkut pautnya dengan Leng Houtiong? Kau terus menuduh Leng Houtiong yang membunuh putrimu, sungguh fitnahan belaka, gak putkun bergelak tertawa, katanya, Lim Pengci adalah menantuku, masakah kau tidak tahu? Mereka adalah pengantin baru, alangkah cinta kasih mereka, mana bisa suami membunuh istrinya sendiri? Lim Pengci telah menggabungkan diri kepada Kosan Pei, demi memperoleh kepercayaan Chow Leng Tan untuk membuktikan tekadnya bermusuhan dengan kau, maka dia sengaja membunuh anak perempuanmu, tutur ing-ing. Hahaha, omong kosong belaka kembali gak putkun mengakak. Kau bilang Kosan Pei. Hah, di dunia ini mana ada Kosan Pei lagi? Kosan Pei susah terlebur ke dalam goga Pei, di dunia perselatan kini nama Kosan Pei sudah hapus, mana bisa Lim Pengci menggabungkan diri kepada Kosan Pei? Pula Chow Leng Tan sekarang terhitung bawahanku, hal ini cukup diketahui Pengci, buat apa dia meninggalkan bapak mertuanya yang menjadi ketua goga Pei, sebaliknya malah mengekor kepada seorang buta, seorang Chow Leng Tan yang sukar memelah dirinya sendiri. Biarpun orang yang paling goblok di dunia ini rasanya juga takkan berbuat demikian, masa bodoh jika kau tidak percaya, boleh kau cari Lim Pengci dan tanya sendiri padanya, kata Ing-ing. Mendadak suara Gakput Kun berubah bengis, katanya, yang ku cari saat ini bukanlah Lim Pengci, tapi Leng Ho Utyong. Setiap orang Kang Ouk ini sama mengatakan Leng Ho Utyong telah memerkosa anak perempuanku, lantaran anak perempuanku melawan sekuatnya dan akhirnya dibunuh olehnya. Sekarang kau mengarang cerita untuk menutupi dosa Leng Ho Utyong, jelas kau juga bukan manusia baik-baik, ingin hanya mendengu saja tanpa menjawab. Lalu Gakput Kun berkata pula, Y.I.M. Toa Syochia, ayahmu adalah kau cutia yang sinkau, pantasnya aku takkan membuat susah padamu. Tapi demi untuk memaksa munculnya Leng Ho Utyong, bisa jadi aku terpaksa menggunakan sedikit hukuman atas dirimu. Aku akan memotong dulu telapak tangan kirimu, lalu telapak tangan kanan, kemudian menebas kaki kirimu dan habis itu kaki kanan. Dalam keadaan demikian, bila Leng Ho Utyong mempunyai perasaan tentu tidak akan muncul, hektometer, masakah kau berani jengek ingin dengan suara keras? Kau berani mengganggu seujung rambutku, ayah pasti akan membuat bersih seluruh keluargamu tanpa kecuali, aku tidak berani katamu sahut gelaputkun dengan tertawa. Seret, ia terus lolos pedangnya yang tergantung diinggang. Leng Ho Utyong tidak tahan lagi, segera ia menerobos keluar dari tempat sembunyinya dan berseru, suhu, Leng Ho Utyong berada di sini ingin menjeret kaget dan cepat berseru pula, lekas lari, lekas. Dia tak berani mencelakai diriku namun Leng Ho Utyong menggeleng sambil maju pula, katanya, suhu, bangsat kecil, kau masih ada muka buat memanggil suhu padaku mentak gak putkun dengan suara bengis. Dengan menahan air mat mendadak Leng Ho Utyong berlutup dan berkata, Tuhan sebagai saksi, selamanya Leng Ho Utyong sangat menghormati Nona Gak, pasti tidak berani berlaku kasar sedikitpun. Leng Ho Utyong merasa utang budi kepada suami istri kalian yang telah membesarkan diriku, jika kau hendak membunuh aku, silakan lakukan saja, ingin menjadi khawatir, serunya, engkau Utyong, orang ini setengah laki-laki setengah perempuan, dia sudah kehilangan sifat manusia, kenapa kau tidak lekas pergi saja air muka Gak putkun mendadak beringas, ia berpaling kepada ing ing dan berkata, apa arti ucapanmu tadi demi untuk meyakinkan Pisya Kiam Hoat? Kau sendiri telah, telah membuat dirimu menjadi, menjadi tidak keruan seperti setan iblis, sahut ing ing. Engkau Tiong, apakah kau masih ingat tentang Tong Wong Put Pei? Mereka sudah gila semua, jangan kau anggap mereka orang normal, yang dipikirkan ing ing hanyalah semoga Leng Ho Utyong lekas lari, meski ia insaf ucapannya itu pasti akan membangkitkan kemurkaan Gak Putkun kepadanya, namun hal ini tak dipedulikan lagi. Dengan nada dingin Gak Putkun bertanya pula, kata-katamu yang aneh itu kau dengar berasal dari mana Lim Pengci sendiri yang bilang begitu, jawab ing ing. Kau telah mencuri Pisya Kiam Boah milik keluar Galen, memangnya kau sangka dia tidak tahu. Waktu kau melempar kasa yang bertuliskan Pisya Kiam Boah itu, saat mana Pengci bersembunyi di luar jendela kamarmu sehingga dapat menangkap kasa itu, sebab itulah dia, dia juga telah berhasil meyakinkan Pisya Kiam Hoat. Kalau tidak mana bisa dia membunuh I Jong Hai dan Bok Koh Hong? Ker bagaimana dia meyakinkan Pisya Kiam Hoat, dengan sendirinya ia pun tahu ker bagaimana kau meyakinkannya pula. Nah, engkau Tiong, apakah kau tidak dengar suara Gak Putkun yang mirip perempuan ini? Dia, dia sama saja dengan Tong Hong Putpe sudah, sudah abnormal, ingin sendiri mendengar dengan jelas percakapan antara Lim Pengci dan Gak Leng Sian di dalam kereptanya, sedangkan Leng Ho U Tiong tidak dengar, sebab itulah Ing Ing berusaha menyadarkan Leng Ho U Tiong agar mengetahui orang yang dihadapinya sekarang bukan lagi seorang tokoh persilatan terhormat, melainkan seorang aneh yang sudah abnormal, seorang gila yang tidak mungkin diajak bicara tentang budi kebaikan segala. Benar juga, Sorot Me Tugak Putkun mendadak tambah beringas, katanya, Y.I.M. Sio Chia, sebenarnya aku hendak mengampuni jiwamu, tapi karena ucapanmu yang tidak keruan macam itu, terpaksa aku bereskan nyawamu. Maka janganlah kau menyalahkan aku bila sebentar lagi kau akan mampus, lekas pergi, engkau Tiong, lekas Sing Ing berteriak-teriak pula. Sementara itu tertampak Gak Putkun sudah mulai angkat pedangnya. Leng Hau Tiong kenal kelihayan Sang Guru, sekali pedangnya bergerak, jiwa ingin tentu akan melayang. Maka cepat ia berteriak, kalau mau bunuh orang bunuhlah aku, jangan mencelakai dia tiba-tiba Gak Putkun menoleh ke arah Leng Hau Tiong dan menjengek, Hektometer, kau cuma mempelajari beberapa jurus cakar kucing saja lantas mengira dapat malang melintang di dunia Kang O. Hektometer, pegang pedangmu, akan kuhajar kau, biar kau mati dengan rela, sekali, sekali-kali tidak berani bergebrak dengan Su, dengan kau jawab Leng Hau Tiong. Dalam keadaan demikian kau masih coba berlagak dungu apa bentak Putkun dengan gusar. Dahulu, ketika di atas kapal di Hong Ho, ketika di Ngorgo Pah Keng pula, kau sengaja berkomplot dengan kawanan bangsat untuk membuat malu padaku, tatkala mana sudah timbul niatku hendak membunuh kau, tapi ku tahan sampai sekarang, boleh dikata untung bagimu. Waktu di Hok Chiu kau pun jatuh di tanganku, kalau bukan istriku juga berada di sana tentu sudah lama ku tamatkan riwayatmu. Lantaran salah hitung dahulu itu sehingga akibatnya malah mengorbankan anak perempuanku di tangan bangsat macam kau, aku tidak, aku tidak, sahut Leng Hau Tiong dengan tergagap. Siapkan pedangmu bentak Putkun dengan murka. Jika kau mampu mengalahkan pedangku, seketika kau akan dapat membunuh aku, kalau tidak, maka aku pun takkan mengampuni kau. Perempuan silumanmu kau ini sembarangan mengoceh, biar ku bereskan dia lebih dahulu, habis berkata pedangnya terus menebas ke leheringing. Melihat keadaan sudah mendesak, tanpa pikir Leng Hau Tiong menjemput sepotong batu terus disambitkan ke dada Gak Putkun, berbareng itu ia terus menjatuhkan diri dan menggelinding ke samping, pedang ing-ing yang jatuh di tanah itu disambarnya, menyusul ia terus menusuk ke iga kanan Gak Putkun. Jika serangan Gak Putkun tadi diarahkan kepada Leng Hau Tiong, maka pemuda itu pasti tidak menangkis dan rela terbunuh oleh Seng Guru. Tapi karena Gak Putkun terlalu gemas terhadap ingin yang telah membongkar rahasianya, tanpa pikir serangannya ditujukan kepada Nona itu lebih dulu. Melihat hal demikian sudah tentu betapapun Leng Hau Tiong tidak bisa tinggal diam. Dilihatnya di bawah ketiak kanan Gak Putkun adalah tempat yang terbuka, maka Leng Hau Tiong lantas menyerang tempat itu untuk memaksa lawan menarik kembali serangannya bila ingin menyelamatkan diri lebih dulu benar juga, cepat Gak Putkun menarik pedangnya untuk menangkis. Tapi susul menyusul Leng Hau Tiong lantas menyerang pula tiga kali, terpaksa Gak Putkun melangkah mundur dua-tiga tindak dengan rasa kejut dan heran. Matelumlah, sejak Leng Hau Tiong berhasil meyakinkan toko Kiyo Kiam, ditambah lagi himpunan tenaga dalam beberapa toko silat kelas wahid yang diperolehnya secara kebetulan, yaitu yang disedotnya dengan Gipsing Tai Hoat. Kini tenaga-tenaga dalam itu dipancarkan melalui permainan pedangnya, keruan lengan Gak Putkun tergetar hingga kesemutan.